Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman sahabat petani sukses ketemu lagi di channel kami untuk video kali ini teman teman kita melakukan penyetekan pohon jambu biji kristal ya tapi ini kali ini jambunya ini benar benar gak ada bijinya jadi ini ini yang udah berhasil kita setek yang udah ada tumbuk akarnya seperti ini bentuknya ya ini berusia sekitar 3 bulanan jadi ini udah layak kita pindah ke media yang lebih besar jadi ini yang udah tumbuk akarnya seperti ini jadi teman teman yang kita buat kali ini memang benar benar gak ada bijinya jadi ini tadi jambunya udah kita ambil dan kita buktikan benar benar gak ada bijinya ya ini jambu biji ini ternyata masih kecil ya teman teman ini belum ada bijinya dan rasanya sangat manis dan renyah jadi gak ada lagi ya cuman satu ini tadi jadi ini teman teman endresnya udah kita ambil oke kita ambil seperti ini dan ini daun kita kurangin aja terlebih dahulu kita kurangin aja dan ini kita kurangin aja teman teman separuh daunnya ini kita kurangin separuh daun seperti ini separuh daun seperti ini nah jadi ini nanti apa namanya udah seperti ini tinggal ini kita sayat seperti biasa ya kita sayat seperti biasa kira-kira seperti ini langsung kita oles dengan perangsa akarnya yang udah kita siapin nah setelah itu kita tunggu beberapa menit biar obatnya benar-benar merekat di batangnya ya oke jadi tunggu aja oke teman teman kita lanjut dan ini gelas plastiknya bawahnya gak bisa lubangin ya jadi karena media kita buat lembat jadi kalau kita lubangin media akan cepat mengering jadi gak perlu kita kasih lubang oke ini kita langsung aja masukkan dan ini teman teman bisa perhatikan udah benar-benar kering nah jadi ini bisa langsung kita masukkan ke media tanamnya kita isi kembali agak kita agak kita tekan-tekan sedikit oke oke jadi tinggal kita kita lakukan penyungkupan aja ya kita lakukan penyungkupan dengan plastik oke teman teman jadi ini udah selesai tinggal kita letakkan aja di tempat yang perlu dan gak perlu kita buka-buka sungkupnya dan gak perlu kita seram-seram nah tadi udah saya tunjukin dari mulai awal video ya dia yang udah berhasil tentu akarnya jadi ini biasanya dalam jangka waktu 2 bulan paling lama dia udah tentu akar nah tadi kan udah saya tunjukin ya dari awal dia seperti ini nah jadi bagi teman teman yang ingin tahu prangsang akarnya apa nanti teman teman bisa tanyakan di kolom komentar akan beritahu gimana cara mendapatkannya oke teman teman ya semoga ini bermanfaat bagi teman teman sahabat petani sukses yang ingin coba silahkan coba dan ingin prangsangnya nanti teman teman bisa tanyakan di kolom komentar bagi teman teman juga yang belum subscribe jangan lupa ke tombol subscribe nya dan apabila teman teman suka dengan video kami ini teman teman silahkan like share dan subscribe oke saya juga terima kasih sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe terima kasih